Selamat pagi para pemirsa setia Riyak Sabda dimanapun anda berada Jumpa lagi dalam Renungan Harian dari Riyak Sabda edisi Rabu 18 Agustus 2021 Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a Di dalam Injil hari ini dikatakan Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati Para pemirsa setia Riyak Sabda Kita tentu mengerti bahwa setiap manusia Tidak seorang pun di dunia ini yang sama persis Setiap orang diciptakan secara unik Masing-masing kita mempunyai banyak perbedaan Secara khusus ketika kita berada di Indonesia ini Kita memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang ada Baik bahasa, suku, kebiasaan Bahkan sampai warna kulit dan rambut pun Memiliki perbedaan yang tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai manusia Namun Perlu kita ketahui bahwa Meskipun banyak perbedaan Di dalam kehidupan kita sebagai manusia Kita harus mengerti Dan tahu bahwa Kita semua sama Di hadapan Tuhan Tidak ada perbedaan Antara Orang kaya dan miskin Antara Pejabat Dan masyarakat biasa Di hadapan Tuhan Kita tetap Sama Semua manusia sama Sebab manusia dikasihi oleh Allah Dengan kasih yang tak terbatas Semua manusia diberi kesempatan Dan pertolongan Rahmat Allah Untuk hidup Dan kembali bersatu dengan Allah Dalam Kemuliaan surgawi Oleh sebab itu Para pemeriksa setia riak sabda Segala macam bentuk kasih Ataupun apa yang Tuhan berikan kepada kita Pertama-tama Bukanlah Upah Atas jasa Dan pekerjaan baik kita Sebagaimana Yang dikisahkan di dalam Injil hari ini Tetapi Melulu anugah cuma-cuma Dari Allah Dalam kehidupan kita Di dunia ini Sebagai orang beriman Tentu kita harus sampai pada Suatu pemahaman Bahwa relasi kita dengan Tuhan Kita tidak pantas Dan layak Berbicara tentang Upah Sebab yang ada Adalah rahmat Dan anugerah Banyak hal yang Kita terima dari Tuhan Bukan hanya anugerah cuma-cuma Tetapi juga Murah hati Sehingga Kita Sebagai orang beriman Yang tinggal di dunia ini Memiliki Hidup yang Berkelimpah Nah Berkelimpah yang semacam apa Yang kita terima dari Tuhan Mungkin bukan berupa Harta Benda Dunia ini Tetapi Melalui Kesehatan Kekuatan Kebahagiaan Keharmonisan Bahkan Bakat Dan kemampuan Yang kita miliki Para pemirsa Setiariak Sabda Yang terkasih Kalau kita mampu Menangkap Menyadari Dan merasakan Betapa Tuhan itu Murah hati Dan mengasihi Kita Secara Tidak terbatas Kita Akan Lebih mudah Untuk Bersyukur Dan dijauhkan Dari rasa Iri Terhadap orang yang lain Yang secara Lahiriah Mungkin Diberi anugerah Yang berbeda Dengan Yang kita Miliki Dengan Semakin Mampu Bersyukur Kita Percaya Dan yakin Kita Akan Lebih mudah Bahagia Oleh sebab itu Kita Sebagai manusia Yang tinggal Di dunia ini Harus Mampu Menyadari Bahwa Bukan Karena Bahagia Maka kita Akan Bersyukur Tetapi Pertama-tama Karena kita Bersyukur Kita Akan Bahagia Di dalam Kehidupan Kita Para Penggemar Setia Riak Sabda Mari kita Belajar Dari hari ke hari Untuk Bersyukur Untuk Mensyukuri Segala sesuatu Yang kita miliki Untuk Mensyukuri Segala sesuatu Yang Allah Berikan Di dalam Kehidupan Kita Di dunia ini Dari hari ke hari Kita Diajak Untuk Bersyukur Kita Diajak Untuk Rendah hati Di dalam Kehidupan Kita Semoga Renungan Hari ini Sungguh-sungguh Memampukan Kita Dan Menyadarkan Kita Betapa Penting Untuk Bersyukur Untuk Mensyukuri Hidup Kita Karena Hidup Kita Adalah Anugerah Yang Cuma-cuma Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Salam Sehat Tuhan Yesus Memberkati Jika Jika Kamu Suka Video Ini Like Dan Share Kepada Teman-teman Seiman Jika Kamu Ingin Mendapatkan Update Update Terus Tekan Subscribe Dan Hidupkan Tombol Terima Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Selalu Amin